Tetapi bagi saya tidak perlu sakit hati Mereka bilang saya stres, iya saya stres Mereka bilang saya gila, iya saya sudah gila Mereka bilang saya anjing, iya memang saya lah anjing Selalu saya berkata sobat Saya juga bisa melakukan itu, gak percaya? Bisa Kamu semua gak percaya saya bisa mematiin orang? Nah tunggu setelah saya hutbayin Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ihwan kami dari Tukang Nyimak Kembali menemani Ihwan dimana saja Anda berada Semoga Ihwan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Ihwan saat ini Tukang Nyimak menyuguhkan sebuah cuplikan video dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bisa mematiin orang dan mengaku selalu berkata sopan Wah 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 Pak Udin kenapa ucapan dan sikap selalu bertabrakan dengan kenyataan Baik Ihwan mari kita simak video selengkapnya Selamat menyaksikan Barang siapa yang tidak menyangkali dirinya Tidak layak menjadi muridnya Matthew 16 ayat 24 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Jadi aduh saya jadi mau nangis Menyampaikan ini saudara-saudara Mengikut aku Ia harus menyangkali dirinya Jadi menyangkal diri ya Tidak menganggap diri kita ini manusia lagi Maki-maki ejekan hinaan Tetapi bagi saya tidak perlu sakit hati Mereka bilang saya stres Iya saya stres Mereka bilang saya gila Iya saya sudah gila Mereka bilang saya anjing Iya memang saya lah anjing Oh kalau orang Bima itu maki-maki lagi Dalam bahasa Bima Kalau Anda tahu Waduh Saudara saya Bima itu luar biasa Tetapi tidak pantas saya untuk membalasnya Apalagi balas memakinya Selalu saya berkata sopan Dia bilang ngeringung Ngeringung itu gila Iya kamu juga Artinya kalau dia ikut Yesus Kristus Ya gila juga Tapi kalau dia tidak mau ikut Kita tidak perlu bersedih Oleh karena itu kemampuan Anda peduli Pedulilah Kepada keluarga Kepada anak istri Kepada saudara Kepada pelayanan Anda Harus Anda peduli Jangan sampai kita mempermainkan pelayanan Ahli Taurat itu dipukul mukanya Karena terpukul sendiri dengan jawabannya sendiri Itu namanya Kalau kamu tidak terima Yesus Masuk neraka lo Nah itu boleh Siapapun yang tidak terima Yesus yang masuk neraka Karena itu adalah firma Karena itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya kepeduliannya dinyatakan dalam setiap mujizat yang ia lakukan Setiap mujizat yang ia lakukan Itu adalah kepedulian Yesus Kristus Orang buta melihat Orang tuli mendengar Orang Orang gila disembuhkan Orang mati hidup kembali Bukan mematikan orang hidup Itu bukan mujizat Saya juga bisa melakukan itu Tidak percaya Bisa Kamu sumat tidak percaya Saya bisa mematikan orang Nah tunggu setelah saya hukum ini Datang Tahun rahmat Tuhan Datang kepada bangsa Indonesia Ketika kalian semua terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Yuruslamat Yaitu rahmat Tuhan Ya Abdul Sandar Salam sadar Demikian yang bisa Tukang Nyimak suguhkan Semoga bermanfaat Tukang Nyimak percaya Ihwan selaku netizen yang cerdas Insya Allah Ihwan dapat menyimak dengan baik Sehingga bisa menilai seperti apa pendeta Saifuddin Ibrahim ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya